Anda masih pemula dan pengen belajar yoga, tapi masih bingung dan ragu untuk memulai dari mana? Jangan khawatir, yuk ikutan program belajar pose yoga pemula Yang selama 30 hari ke depan akan diajarkan dan dipandu step by step rakan-rakan yoga buat Anda yang lagi belajar pose Mulai dari nama-nama pose, manfaat-manfaat pose tersebut, penggunaan properti, hingga pose opsional bagi Anda yang masih belum bisa ke pose tersebut 30 pose yoga pemula ini banyak sekali digunakan di video-video tutorial Tujuannya adalah agar Anda lebih paham dan terhindarkan dari cedera Dan selama Anda rajin dan rutin untuk berlatih selama 30 hari ke depan Anda akan lebih memahami dan mengerti 30 pose yoga pemula ini Sebaiknya sebelum berlatih, Anda dalam keadaan yang sehat dan tidak dalam kondisi yang sakit Bila Anda masih belum atau kurang paham, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar di bawah ini Atau bila ada request-request video, jangan ragu untuk segera ketik di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video baru yang update setiap harinya Dan berikan like untuk mendukung channel ini Semoga Anda sehat selalu Dan selamat berlatih Namaste Selamat datang di Yoga with Linda TV Channel Namaste Untuk pose yoga pemula kali ini adalah Viparita Wirabhadrasana atau Reverse Warrior Silahkan buka kaki lebar Kakinya satu garis di tengah matras Untuk telapak kaki kiri menghadap ke samping kiri Telapak kaki kanan menghadap ke depan Satukan tangan di depan dada Dan teguh lutut kiri Lutut kiri tetap menghadap ke samping Inhale, angkat tangan kiri ke atas Dan exhale, tarik ke samping kanan Untuk posisi lutut tidak diluruskan Posisi lutut kiri tetap diteguk seperti ini Tetap bersama dengan nafas Tarik nafas yang dalam Dan buang nafas panjang Dan Anda juga bisa menambahkan pergangan lebih dalam Dengan menambahkan tangan kanan menarik tangan kiri Kita sedang memperkuat dan meregangkan kaki Selangkangan, pinggul dan juga pinggang Dan juga meningkatkan fleksibilitas di tulang belakang kita Dengan perlahan lepaskan kembali Dan kita akan ganti sisi Telapak kaki kiri ke depan Telapak kaki kanan ke samping Teku lututnya yang kanan menghadap ke samping kanan Inhale, angkat tangan kanan Dan exhale, turunkan ke samping Pose ini juga menguatkan kaki Dan juga membantu mobilitas di pinggul Dan meregangkan paha bagian dalam Biarkan tangan kiri kembali menarik tangan kanan Seperti yang tadi kita lakukan Pose ini membantu melepaskan ketegangan Pada otot interkostal yang ada di sekitar rusuk Dan juga membuat nafas menjadi lebih dalam dan lebih lega Untuk posisi lutut tidak diluruskan Tetap saja menekuk seperti ini Tarik nafas yang dalam Dan kembali tegakkan tubuh Buang nafas Satukan kembali tangan di depan dada Selamat berlatih Dan namaste Selamat menikmati Selamat menikmati